Halo Darby Hai Dr. Adjian Toro Dok, aku lagi siap-siap memudik nih Ada tips untuk aku dan sahabat premier gak yang mau mudik nanti? Oh, tips mudik Yuk kita bahas Yang pertama, kita harus persiapkan kondisi fisik kita secara optimal Khususnya satu hari sebelum kita mudik Jangan lupa, tidur yang cukup Yang kedua, kita harus perhatikan posisi berkendara senyaman mungkin Pada alas kendaraan atau tempat hidup dan pandangan yang cukup baik Jangan lupa, kita bisa lakukan stretching atau peregangan sebelum kita mudik Agar kita bisa merelaksasi punggung bagian bawah Bila mudik kita berjalan cukup panjang Kita bisa menepi di rest area khususnya setiap 2 jam Kita bisa lakukan relaksasi atau stretching kembali Untuk mencegah nyeri punggung bawah Dan jangan dilupakan Minum air untuk kondisi Pastikan ya Darby, kita harus cek kendaraan dengan sebaik mungkin Agar mudik kita bisa berjalan dengan lancar, aman dan menyenangkan Wah, terima kasih dokter Hmm, kayaknya aku tahu harus bertanya kepada siapa untuk cek kendaraan Um Rama Halo Darby, apa kabar? Baik Um Rama Oh ya Um, aku mau tanya Tadi kata dokter Ajian Toro Kalau kita mau mudik harus cek kendaraan kita sebelum berangkat Memang apa saja sih yang harus diperhatikan? Oh Darby mau mudik ya Betul, ada beberapa hal yang harus kita cek Apa saja kita jelasin ya Nah, yang pertama kita perlu cek tekanan ban dan ketebalannya Ini sangatlah penting Kemudian yang berikutnya Periksa seluruh komponen pengereman kita Dan selanjutnya Yang terpenting adalah juga pada saat hujan Kita perlu mengecek bagaimana kondisi wiper kita Dan yang terakhir Tentu saja kita harus mengecek bagian dari keseluruhan komponen radiator Nah, itu Darby beberapa hal yang harus kita perhatikan Untuk mengecek kendaraan kita sebelum kita berangkat mudik Oke Um Rama Kalau begitu aku siap-siap dulu ya Om buat mudik Dadah Um Rama Dadah Darby Dadah sahabat premier Dadah Dadah Dadah